Kalian percaya gak kalau misalnya gorengan itu yang enak itu di sambelnya, bukan di gorengannya. Ya gorengannya adalah tipis-tipis bumbu beda gitu ya. Tapi yang paling bikin beda diantara gorengan yang satu dengan yang lain itu biasanya sambelnya. Tadi di kantor beli gorengan kayak gini nih 500an nih telur nih. Sambelnya kayak gini. Ini menurutku biasa aja sambelnya. Tapi kalau misalnya sambelnya diganti, gorengannya akan jadi lebih mahal. Karena menurutku sambelnya itu yang bikin beda. Jadi kalau misalnya gorengan 500 ini, dimakan gitu ya. Sama sambel yang standar gitu, saus sambel yang kayak tadi. Ya itu palingnya biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya dimakan pakai sambel yang kayak sambel matah kayak gini. Rasanya enak banget. Enak banget. Kita coba ya. Ini gorengan, kita cocok ke saus sambel yang biasa. Saus tomat ya, saus tomat pedes lah. Nih. Nih. Biasa aja. Enak. Tapi biasa aja gitu. Gak ada yang selalu istimewa. Tapi kalau misalnya kita cocok. Sambel matah. Yang kayak gini nih. Beuh. Yummy. Oke udah minum. Mari kita coba. Cocok ke sambel matah. Ini sambel matah. Sebenarnya buat ayam goreng. Cuman ayam gorengnya udah habis, sambel matahnya masih banyak. Jadi kita cocok pakai gorengan sekarang. Dengar enggak suara. Keriuk-keriuk. Dari Kondimen sambel matahnya. Beuh. Pedesnya dapet. Ada asem-asemnya. Dapet. Aduh enak banget anjir. Ini gorengan 500. Dicocok ke sambel matah. Jadi 15 ribu kayaknya. Enak banget. Sudah. Mahal banget nih gorengan. Cocok lagi. Ini bawang. Sambel matah kan identik sama bawang yang banyak ya. Bawangnya banyak banget guys. Beuh. Enak banget. Cobain. Gorengan. Dikombo sama sambel matah. Cuara. Sambel gorengan apapun. Kasih sambel matah enak pasti. Cobain ya.